Kemudian yang ketiga, ikut menyebarkan berita-berita yang menggirakan kaum muslim ini dalam perusahaan itu. Kalaupun itu tidak mampu juga karena terbatasan, maksudnya tidak mampu itu. Menyebarkan kosep, punya blog sendiri, saya lihat itu. Paling tidak ditunggiter lah ya. Nah, itu adalah berdoa. Tapi oleh Allah, kalau empat-empatnya tidak melakukan seorang muslim, maka seorang muslim itu dan orang-orang yang bersamanya itu terancam. Akan dimusnahkan oleh Allah SWT dan diganti dengan kaum yang lain. Kemudian kaum yang menggantikan itu tidak seperti kaum yang digantikan. Mananya lebih baik. Mananya lebih baik. Ini agak kebalikan dengan sistem demokrasi hari ini. Kalau sistem demokrasi, karena jauh dari pembimbingan kenabian. Kalau ada pemimpin yang buruk, kemudian umat mengatakan dan penerah yang mengatakan pemimpinnya harus berganti. Setelah diganti, punya harapan pemimpin yang bergantinya lebih baik. Itu tidak mungkin. Sebab di satu masyarakat yang jauh dari ajaran kenabian, setiap ada pemimpin baru yang memimpin, pemimpin baru itu selalu lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Itu rumusnya. Jadi kalau DKI Jakarta, DKI Jakarta itu jauh dari ajaran kenabian. DKI Jakarta itu, dulu dibimbing oleh Pak Fauzi Bawo, kemudian dibimbing oleh pemimpin baru Pak Jopowi. Orang berharap lebih baik, itu tidak mungkin. Pemimpin baru mesti lebih buruk daripada pemimpin sebelumnya. Selama masyarakat itu jauh dari ajaran kenabian. Belum cukupkah masyarakat Semarang ini belajar, ya, dan beberapa wali kota, wali kota yang bapu lebih buruk dari wali kota sebelumnya. Belum cukup. Karena apa yang dikawal, masyarakat ini jauh dari ajaran kenabian. Tapi kalau masyarakat yang ada ajaran kenabiannya, ini. Demikianlah kalian. Kalian itu adalah Diseru untuk berinfak di jalan Allah. Maka diantara kalian ada yang cikir. Dan barang siapa yang cikir, maka sesungguhnya ia hanya cikir dari dirinya sendiri. Allah itu maha kaya, dan kalian itu fakir. Al-Jandatu Jandati Walmalu Mali Pistaril Jandatabi Mali Tapi talimatnya begini. Surga itu surga Allah. Harta itu harta Allah. Kita membeli surga kuat, bukan harta Allah. Bukan harta kita. Bayangkanlah ya, Rukam. Cuma seperti kita, kita punya rumah, punya toko ini. Terus kita memberi talung kepada istri kita. Oke, ini saya punya uang 100 ribu. 100 ribu. Kamu belikan apa-apa di toko-mu, harga yang paling mahal. Terus setelah itu, yang kamu beli itu kamu pakai. Ini kalau orang di sini, ini gengeng betul. Ini gimana orang? Ayo, kok ada suami yang curahnya kayak gitu gitu. Ngasih uang istrinya, suruh membeli sesuatu. Misalnya kamu duduk di toko butik istrinya, ya kan? Kemudian suruh membeli istrinya, ya kan? Kalau ada yang begitu saja, kan kita mengatakan ini luar biasa. Ini ayol-ayol, surga itu surga Allah. Harta itu harta Allah. Kita juga tahu apa membeli surganya dengan harta Allah. Bukan harta Allah. Maka paling sekali ketiga, Dan jika kalian menolak, ya berpaling. Maksudnya apa? Kita mau menginfakkan harta di jalan Allah. Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Kemudian kaum yang mengganti kalian itu, Kelakuan nyari dan sebutnya kalian. Ayah rahmat, ini pilihan kita beri tangan kita. Kalau kita mau ikut berpartisipasi, Itu kita amat nanya sayang kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya ada orang, bukan kita, Tidak ikut berpartisipasi, Jihad di Syria, jihad di Syam, Itu akan berjalan sesuai dengan Kehidupan Allah SWT Yang sudah dinubuhkan oleh Rasulullah M.A.W. Demikian, ayah lepah, Saya kembalikan kepada Saudara-saudara Untuk informasi-informasi teknis, Nanti Al-Ustaz, Makhlis WD Akan memberikan keterangan yang lebih memuatkan Betapa kita memang memerlukan Untuk ikut berlipat dalam perusahaan itu. Munggu, 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 soal. Terima kasih.